Intro Halo guys and welcome back on my channel program SID Jadi gue akan melanjutkan kembali World Truck untuk game Resident Evil 5 Jadi pada video yang sebelumnya di chapter 3.2 Itu kita sudah berhasil untuk bertemu dengan si Irving Tapi sayangnya si Irving ini malah kabur menggunakan kapal dan dia juga menghancurkan pabrik trisel ya Jadi kita harus mengejar si Irving Tapi sebelum itu kita harus kabur lagi dari ini ya Oiled field atau ladang minyak disini Bersama dengan Captain Josh yang sudah kita temukan di video yang sebelumnya Jadi oke let's go Dan disini seperti yang gue bilang di video yang sebelumnya Gue amat sangat tidak menyukai karakter Sheva Dikarenakan angel kameranya tuh posisi karakternya ada di sebelah kanan dan gue gak suka Jadi kita akan kembali lagi menggunakan si Chris Redfield ya Gue tidak akan lagi menggunakan karakter Sheva Jadi udah dua kali aja menggunakan karakter Sheva Dan disini gue akan Bentar Gue akan remove-remove dulu nih dari Chris Terus ini akan gue give Ini juga akan gue remove Bentar ya disini gue harus pindah-pindahin senjata yang tadinya dipakai sama Sheva Biar dipakai sama Chris Terus ini akan gue give Ini juga di give Terus untuk senjatanya si Sheva gue kasih yang lemah aja Gue kasih also trifle brem biasa Terus telur gue kasih juga deh Oke Sudah siap Gue cuma kayak gitu doang Kita akan masuk di misi yang berikutnya ya Terakhir tuh kita berada di perahu bersama dengan si Kapten Joss Dan juga Sheva Nah ini dia Ya apa yang terjadi dengan Irving? Ya sepertinya dia masih belum jauh katanya si Kapten Joss Oh my god Lagi-lagi ada zombie Ya jadi disini si Kapten ini ya Kapten Joss Dia bukannya membawa kita untuk kabur dari tempat ini Melainkan dia lagi-lagi malah membantu kita ya Oke bentar guys disini Kita akan lagi-lagi Sama seperti di beberapa misi yang sebelumnya Sebelumnya tuh kita naik mobil ya Pada saat lagi kejar-kejaran naik motor itu Sekarang kita dikejar pake perahu coy Bentar oh iya gue lupa Di depan sini ada zombie juga Oke di belakang udah gak ada yang ngejar Kita sekarang fokus yang di depan nih Untungnya disini ada barrel-barrel yang bisa kita hancurin Mampus semuanya Oh shit ada ini lagi Ayo mana lagi Itu udah zombie lagi tuh Oke dia udah mati Jadi bentar gue aktifin ini Map ya barusan Jadi kita harus membuka pintunya Ini buat kalian yang sudah pernah memainkan game Resident Evil 4 Kalian pasti tau ada misi yang sejenis dengan ini Pada saat kita tuh menggunakan kereta ya Kereta di bawah tanah itu Misi kayak gini harus berhenti Terus harus Apa buka Ininya dulu Apa namanya Jalannya dulu Bentar sebelum itu gue pengen Ambil-ambil item Nah kalo pake Chris tuh gerakannya lebih enak guys Walaupun gerakannya lebih cepet Sheva Tapi Entah kenapa gue lebih suka menggunakan karakter Chris Dikarenakan karakternya tuh dia berada di sebelah kiri Bukan di sebelah kanan Jadi angel kameranya tuh jauh lebih enak Mampus dia meledak Oke bentar sabar ya Captain Josh ya Bembok sini dulu Oke yuk Kita lanjut lagi Nice Oke Oke Ya ini misi yang sangat mudah sih Ini misi yang sangat simple Iya lagi-lagi disini kita harus membuka pintu ya Ini dia ada pintu lagi Another gate Oke kita biarkan si Captain Josh Berada di perahu Kita akan buka pintunya Bentar oh iya gak bisa di combine Entah kenapa pada saat Apa pemilihan si Sheva ini ya Dia gak bisa combine Cuma si Ini oh shit Anjir Siapa tuh tadi Siapa yang berani-beraninya tadi Meledakkan bom Tepat di kepalanya Sheva Ini nih tadi ini Oh my god Bentar Lagi-lagi ada zombie yang menggunakan itu ya Apa tuh Senjata mesin Bentar gue pake rifle aja Nggak kena Kalau dia disini Oh shit Anjir Anjir Bentar 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 Naik aja deh Naik aja di atas ini kayaknya dia nggak bisa ngarahin ini sih ngarahin senjatanya kesini ntar ngapain gue ambil ini Oh sakit banget cuy bagus pinter 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 mampus bangke emang bentar kita akan masuk sini guys di sini ada sesuatu ada harta biasanya nah tuh kan ada Emerald kita ambil Bitar gue bisa pakai ini yuk mana nih zombinya kita hancurin pokoknya tempat ini ya ya gue enggak tahu apakah masih ada zombie gue enggak bisa turun lewat sini gue harus cari tangga nah oke bentar ke atasannya gimana ya cara untuk naik ke atas itu gue harus muter kayaknya oh 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 lagi-lagi ada zombie oh s**t lagi-lagi lagi-lagi ada ini ada cacing kepala cacing oke iya kita akan langsung aja aktifin ya kita harus nunggu si Sheva come on Sheva cepet Sheva nah nice ini yang terakhir ya pintu terakhir oh iya bentar kayaknya kayaknya sehingga gue disini kita juga harus ini ya boss fight ya oh my god ada burung-burung ini aduh gue mau loncat malah ngambil ammo gimana sih Chris ayo come on guys kita akan kabur dari sini dan kalau nggak salah disini kita akan melakukan boss fight ya kita akan boss fight melawan si Irving tapi gue lupa disini atau di misi berikutnya guys i don't know nah itu dia kita harus naik ke atas napal itu oh gila si Chris aiming nya bagus banget ya nah ini dia si Irving what are you going to do about them you just want to excel the plate things you're master what are you going to do about them all right oh emasnya banyak banget tuh anjir disini ada konflik ya ada konflik antara si Irving dan juga si orang misterius ini yang menggunakan topeng dia diberikan alat kayaknya itu adalah virus ya kayaknya si Irving bermaksud untuk menggunakan virus itu untuk memperkuat tubuhnya melawan si Chris waduh dia menyuntikkan virus gue nggak tau itu adalah virus pelaga atau virus uroboros yang apa dirumorkan ya tapi ini berbeda dengan virus yang dipakai oleh para warga ini eh jauh lebih mematikan ya ini dosisnya jauh lebih tinggi terus dia menjebur ke ini ke danaunya ya bener disini kita akan melakukan boss fight ya oke gue lupa sih disini gue punya berapa ini berapa apa penyembuhan berapa recovery health nah itu dia si Irving sudah berubah menjadi sosok yang cukup mirip dengan di resident evil 4 yaitu si salazar eh kok salazar sih siapa ya namanya itu yang kecil iya kan namanya salazar lumayan mirip bentuknya oke bentar kita bisa memanfaatkan ini guys kita tembakin di bagian ininya guys bagian apa sih ini atas matanya ini ya atau atas kepalanya tuh itu adalah kayak semacam jantungnya harus kita tembakin tapi lebih sakit kalau misalkan gue pake magnum sih bentar bentar gue akan pakein aja deh bentar bentuk sekarang oh overheat gak bisa dipake yang disitu gak bisa dipake bentarin disini bisa gak oke bisa nice tembakin terus pokoknya sampai semua tentaklenya nih hancur sip oh masih ada lagi nah muncul lagi guys jadi lebih sakit kalau misalkan gue nembak pake magnum ya aduh shit anjir mati dong bang kayak gue lupa dia mau melakukan kayak gitu gue lupa gue harus menaikkan tombol A sama G ada quick time event kayak gitu gue lupa sorry guys just get out of here josh it's too dangerous we'll try to stop it hmm hmm just try not to keep yourself skin oke oke menghindar nice hati-hati pokoknya guys ini harus reflectnya bagus oke sip tentaklenya sudah hancur masih ada lagi sip sip ayo muncul kamu ha hmm oke dia masuk dia mau nyerang lagi ya mau nyerang dari mana dia oh dia nyerang dari belakang hmm itu dia itu dia si Irving hmm hmm ini kalau aku akan punya roket launcher nih bakalan lebih enak sih lebih gampang hmm oke lagi-lagi dia masuk oh shit huh hampir aja nih Sheva betapa bodohnya dia berdiri di situ kalau Sheva mati maka ini guys gue harus ini lagi ya harus ngulang lagi lagi-lagi ada tentakel brengsek hmm menghindar nice eh menghindar lagi reflect harus bagus oh shit gila mulutnya gede banget ya ini udah udah kayak beberapa beberapa monster di game ini tuh emang ingetin gue dengan monster ada di resident evil 4 ya mirip banget ya mampus si Irving sudah berhasil kita kalahkan ya katakan padaku rencanamu katanya si Chris Excella Excella siapa tuh Excella ya dimanakah Uroboros Project ya sebenernya apa yang dikatakan oleh si Irving ini ya semuanya sudah terlambat Uroboros akan merubah semuanya ya apa yang kamu tahu tentang aku Chris in that cave di gua itu oke sepertinya gue harus menuju ke gua yang dimaksud sama si Irving ini dia sudah terlambat kita sudah terlambat di sini Chris kalau kamu ingin tahu lebih dalam mengenai ini mengenai project Uroboros itu kamu harus menuju ke cave atau ke gua jadi oke itulah dia untuk misi chapter 3.3 abis ini kita akan masuk di chapter yang keempat dimana kita akan masuk ke sebuah gua yang dimaksud oleh si Irving ya so terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya goodbye guys